Oke guys untuk instalasi dual boot ya tentunya yang dibutuhkan adalah file iso dari Android TV atau Google TV 11 13 ataupun 14 sama aja di sini saya menggunakan yang Android TV 14 versi crimson lalu ada file data image disini kalian bebas mau menggunakan yang berapa giga disini saya menggunakan yang 8 giga aja lalu tentu kita membutuhkan grab twin untuk nanti konfigurasi dual boot ya boot loadernya nanti kita akan bebas menggunakan grab twin lalu next untuk software partition manager kalian boleh menggunakan aplikasi apa aja disini yang saya gunakan sebagai contoh saya menggunakan Mini to Partition Wizard kalian juga bisa menggunakan versi free dari Windows ya yang ini yang ini ini sama aja cuman saya lebih familiar dengan Mini to Partition Wizard jadi saya akan menggunakan ini aja nah sekarang kita fokus dulu ke sini guys ya di sini saya punya partisi sebesar 111 GB kurang lebih yang mana yang mau saya resize ya saya sini klik resize ya saya akan bikin partisi kosong sebesar kurang lebih 16 GB mungkin cukup ya 16 atau 15 GB sebesar 13 aja cukup guys saya bikin 13,65 ini aja ya di sini sudah dilihat ada partisi kosong disini dan ini sekarang kita format atau kita create ya create kita masukin aja ada partition label sebagai Android TV misalkan lalu untuk file system disini penting untuk diperhatikan ya untuk file system 32 V32 itu nantinya tidak tidak bisa menggunakan file data image yang lebih besar dari 4 GB ya sehingga jika kalian ingin menggunakan file data dot image yang lebih besar dari 4 GB kalian harus menggunakan exfet ntfs atau ext4 namun perlu diingat untuk Android TV atau Google TV 13 dan 14 tidak mendukung ntfs ya jadi kalian bisa gunakan exfet atau ext4 disini saya akan gunakan exfet aja ya ya oh ini kenapa nggak berubah saya akan gunakan exfet aja exfet ya partition label saya masukkan Android TV seperti ini setelah itu kita klik ok disini sudah ada partisi Android TV bisa lihat ya Android TV partisi Android TV kapasitas 13,65 GB klik Android untuk file systemnya exfet hanya itu aja yang perlu kalian lakukan setelah dipastikan sudah sama semua tinggal klik apply disini dan yes kita tunggu disini ternyata dia minta restart guys karena ini yang kita reset adalah partisi sistem drive c ya jadi kita akan restart dan kita akan kembali lagi setelah kompiternya melakukan restart sekarang kita bisa lihat disini bahwa kita punya satu partisi baru ya Android TV yang tadi barusan kita buat disini kita bisa lihat untuk size-nya sudah sesuai dengan yang tadi ya 13,6 dan untuk file sistemnya itu expert untuk labelnya Android TV Oke berarti partisi ini sudah siap untuk kita gunakan sekarang kita akan buka partisinya ini mau saya kecilin aja dan sekarang kita akan buka file ISO dari Android TV nya guys atau Google TV di sini saya menggunakan file ISO dari Android TV 14 yang kita tinggal buka aja oke oke kalian perhatikan di sini perhatikan di sini yang harus kita copy ke dalam dari file ISO ke dari dalam file ISO ke partisi yang sudah kita buat adalah ini tadi.img file kernel untuk selain Android 14 ya Android 11 dan 13 maupun Google TV 11 dan 13 ada beberapa kernel yang ada di dalam file ISO itu boleh kalian copy aja dulu semuanya ya setelah kernel lalu satu lagi adalah file system.sfs jadi tiga file file ini ya guys ya tiga file ini yang kalian butuhkan lalu kalau sudah nih langsung aja kalian copy atau boleh kalian drag seperti ini ke partisi yang tadi sudah kita buat Oke setelah tiga file ini berhasil terkopi dengan sempurna kita akan kembali lagi dan sekarang kita akan meng-copy file data.img disini saya menggunakan data yang 8GB ya kalian bebas mau menggunakan yang berapa aja di group itu lengkap ada dari 2 4 8 16 32 64 dan paling besar 120GB jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian namun disini saya akan menggunakan hanya yang 8GB caranya kita akan klik dua kali dia akan terbuka menggunakan Winrar atau 7-zip atau apapun itu ini tinggal kita drag aja ke partisi yang tadi sudah kita buat ya oke setelah empat file ini sudah berada di dalam partisi Android TV berarti untuk proses copy file yang kita butuhkan sudah selesai ini bisa kita tutup dan untuk langkah selanjutnya kita akan konfigurasi group2winnya ya caranya kita akan buka aja file zipnya group2win oke untuk install grab2winnya kita langsung aja klik dua kali ini saya kecilin aja dulu biar jelas ya ini langsung kita klik ok aja biarkan proses downloadnya berjalan jadi pastikan sebelum melakukan install grab2win koneksi internet kalian nyala ya guys oke kita lanjut klik setup lalu close the setup program oke sekarang grab2win sudah terinstall di PC kalian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan menambahkan pilihan Android ya untuk masuk di pilihan grab2winnya dengan cara kita klik manage boot menu dan disini ada beberapa pilihan boot menu yang tidak berguna buat saya makanya ini akan saya hapus aja semuanya tapi kalau kalian menggunakan dan kalian tidak mau menghapus itu silahkan aja oke kita langsung klik ini add new entry kita ganti type nya menjadi Android lalu silahkan kalian masukkan nama Androidnya saya akan masukkan Android TV dan untuk graphic payloadnya saya matikan aja supaya dia nanti auto ya sesuai dengan resolusi yang monitor atau TV kita punya lalu untuk pause secondnya kita matikan untuk hotkey nya juga akan saya matikan oke sekarang kita lanjut ke pemilihan kernel disini kalian tinggal klik ini aja select new Android kernel file nah kalian pastikan eh kalian buka partisi tempat Android TV kita tadi install ya guys ya bukan di file ISO nya karena kalau kalian salah mau milik kernel yang ada di file ISO grab2winnya tidak akan bisa booting nantinya jadi pastikan kalian pilih partisi Android TV yang tadi sudah kita buat lalu karena disini saya menggunakan Android 14 maka hanya ada satu pilihan kernel disini buat kalian yang menggunakan Android atau Google TV 11 maupun 13 jika kalian pernah melakukan booting melalui Live USB ataupun Single boot kalian akan ditampilkan dengan pilihan kernel yang seperti ini ya disini ya disini untuk metode instalasi dual boot tidak akan ada pilihan kernel seperti itu jadi kalian harus memilih kernelnya dari eh langsung dari partisi tempat kalian menginstal Android atau Google TV nya guys nah karena disini saya menggunakan Android 14 dan hanya ada satu pilihan kernel maka saya akan pilih kernel ini dan kita klik open jika ada pertanyaan seperti ini kalian klik yes aja oke untuk langkah selanjutnya kalian perhatikan di kolom Linux boot params ini ya disini sudah ada parameter standar yang dimasukkan oleh grab to win itu tidak menjadi masalah itu kalian biarin aja kalian akan butuh menambahkan parameter tambahan yang ini silahkan kalian pause dulu videonya supaya kalian paham fungsi-fungsinya nantinya oke sekarang saya akan langsung menambahkannya aja eh disini yang pertama yang mau saya tambahkan adalah Android Enable Console ya lalu ada fake battery set fake battery level dan set fake charging status saya akan masukkan juga disini lalu saya akan masukkan internal mount dan siskol hardening off oke saya akan masukkan disini sekali lagi untuk fungsi-fungsi dari masing-masing parameter ini kalian baca di kolom ini ya guys ya lalu selanjutnya untuk kalian pengguna laptop atau notebook kalian membutuhkan parameter tambahan ini untuk mengaktifkan external display oke jadi tanpa adanya kalian menambahkan parameter ini jika kalian mengkoneksikan external display seperti TV atau monitor itu harusnya tidak akan menyala jadi untuk membuat itu menyala kalian harus menambahkan parameter yang ini ya guys ya ini tinggal kalian copy aja caranya dan kalian masukkan disini untuk parameternya silahkan kalian baca di postingan yang saya buat itu semua semua parameter ini saya sematkan disitu jadi kalian bisa tinggal copy paste aja namun karena sekarang saya menggunakan PC bukan laptop maka saya tidak menggunakan parameter yang ini makinnya akan saya hapus aja ya ya dan kalau sudah kita akan klik apply dan oke nah disini kalian bisa lihat ya disini sudah ada pilihan yaitu yang pertama adalah Windows dan yang kedua adalah Android TV nya guys ini tinggal kalian klik apply aja lalu untuk settingan tambahan nantinya tampilan group twin akan seperti ini ya guys sangat kaku sangat jelek warnanya saling bertabrakan dan tidak enak dipandang jadi disini saya akan melakukan sedikit adjustment supaya nantinya group twin nya menjadi lebih enak dipandang mata oke yang pertama saya akan matikan dulu time out nya lalu saya akan ganti graphic mode nya ini ke auto ya lalu saya akan customisasi di bagian tampilan ini guys saya akan klik aja di tampilannya yang pertama pasti saya akan mengganti wallpapernya caranya adalah kita tinggal klik di area wallpaper ini kalian bisa pilih dari wallpaper wallpaper yang ada atau kalian bisa menambahkan wallpaper yang kalian punya saya akan memberikan contoh untuk wallpaper saya ya jadi caranya kalian klik ini add your own jpeg image ini kalian buka dimana kalian menyimpan wallpaper dan disini kebetulan saya punya beberapa ya dan saya akan gunakan hmm mungkin saya akan gunakan yang ini aja klik open dan ok setelah itu kita tinggal cari wallpaper yang barusan kita upload nah ini dia saya akan pilih ini dan ok sekarang wallpaper sudah berganti lalu saya akan matikan kolom highlight ini dan saya akan matikan group to win version ini dan saya terakhir saya akan ganti warna dari hijau ini dan merah ini untuk yang hijau saya akan ganti ke putih dan untuk yang merah edge dan untuk yang merah saya akan ganti ke hitam jadi tampilannya nanti akan seperti ini group to win nya dan kalau kalian sudah selesai tinggal klik ok aja dan ok close sampai sini instalasi group to win android tv atau google tv menggunakan group to win sudah selesai untuk melihat video ini menonton! ketika ketika tonton! tonton! Terima kasih.